Intro Gelandang timnas Indonesia Mark Lok menerima tantangan Daisuke Sato Meski menjadi rekan satu tim di Persib Bandung, tetapi keadaan akan berubah saat bermain di tim nasional Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di pertandingan kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Laga nanti akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial Selasa 21 November 2023 Sementara laga nanti diprediksi akan berlangsung ketat karena Mark Lok dan Daisuke Sato akan saling berhadapan Terlebih kedua pemain tersebut cukup akrab saat memperkuat Maung Bandung, julukan Persib Bandung Meski menjadi rekan satu tim di Persib Bandung, tetapi Mark Lok mengakui siap melawan siapapun, termasuk Daisuke Sato Sebab ia sempat berhadapan dengan rekan setimnya Mohamed Rashid saat timnas Indonesia melawan Palestina Setiap hari kami latihan bersama, main bersama dan ini ada mementum bermain sebagai lawan di lapangan Kemarin juga dengan Mohamed Rashid di Palestina, ucap Mark Lok dikutip dari laman resmi Persib Bandung Selasa 14 November Walaupun berteman baik dengan Daisuke Sato, tetapi Mark Lok mengatakan bakal menjadi musuh saat berseragam tim nasional Namun ia menjelaskan selepas pertandingan akan kembali menjadi teman Sangat berbeda kondisinya karena setiap hari bersama Dan ada mementum datang harus bermain sebagai lawan selama 90 menit Tapi setelah itu kami berteman lagi Ucap Mark Lok Ungkapan tersebut menandakan Mark Lok menerima tantangan yang diberikan oleh Daisuke Sato Sebelumnya, back timnas Filipina itu mengaku akan menggunakan cara apapun Untuk menghentikan Mark Lok meski harus mengincar kaki rekan setimnya di Persib Bandung tersebut Demikian pemberitaan Mark Lok dan Daisuke Sato di laga timnas Indonesia versus Filipina mendatang Menarik untuk dinantikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!